Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel Oke pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana cara pencucian luka Jadi sebelum kita lebih lanjut untuk penanganan atau perawatan luka Alang kebaiknya kita harus memahami bagaimana cara pencucian luka Jadi pada pencucian luka ini sangat penting sekali ya Karena apa? Karena salah satu proses untuk mempersiapkan dasar luka yang paling awal adalah proses pencucian Selanjutnya adalah proses untuk debridement Menghilangkan atau mengurangi jaringan yang sudah mati Setelah itu proses pemilihan balutan Tapi disini yang akan saya bahas sedikit tentang proses pencucian luka Mungkin banyak teman-teman dari tenaga medis Atau orang awam Seringkali tidak Mengutamakan proses pencucian luka Jadi dicuci biasa pakai ceran infus misalkan Setelah itu ditutup dengan salep-salep tertentu Sudah selesai Tapi disini Tujuan dari proses pencucian luka selain untuk membersihkan luka Yang pertama adalah untuk mengurangi jumlah bakteri atau kuman yang berkolonisasi Yang kedua untuk mengurangi bau odor atau bau tidak sedap Jadi membantu kenyamanan pasien Kalau lukanya tidak bau Jangankan Pasien tetangganya pun atau saudaranya pun Kalau lukanya tidak bau akan merasa nyaman Jadi kalau ada saudara besuk di rumah Saudara main di rumah pasien Jadi pasien tidak merasa risih Terus tujuan yang selanjutnya Pada proses pencucian luka itu Akan ada pijatan Masaj Pijatan-pijatan kecil Yang akan membantu melancarkan Sirkulasi darah perifer Sirkulasi darah pinggir Sirkulasi darah yang Menuju pada luka atau di kaki tersebut Semakin pradara-darahnya lancar Penyembuhan luka juga akan terfasilitasi dengan baik Itu beberapa tujuannya ya teman-teman Jadi mungkin buat pengetahuan kita semua Bahwa pencucian luka itu sangat penting sekali Peranannya pada perawatan luka Oke langsung saja Bahan-bahan yang akan kita pakai Yang pertama Kasa Saya tidak promosi merek ya teman-teman Saya punya ini Terus yang kedua cucing Untuk mencampur sabun dan cairan pencuci Yang ketiga APD Sarung tangan Kalau untuk teknik perawatan yang Luka modern Ini tidak harus steril teman-teman ya Tekniknya bersih Kecuali untuk Pembersihan Luka-luka yang bersih Luka-luka yang steril Luka-luka post operasi Tapi bukan luka kronis Prinsipnya steril Tapi kalau untuk luka-luka yang kronis Luka-luka yang bernanah Itu cukup bersih saja Terus yang ketiga Kita pakai ini ya teman-teman Mungkin kalau teman-teman Dari dunia perawatan luka Ini sudah cukup familiar Ini namanya Gentle Antiseptic Ini sabun Sabun khusus luka Sangat aman sekali Sangat soft Lembut sekali buat luka Jadi efeknya tidak sampai toksik Atau merusak jaringan luka Selain baunya wangi Juga mampu Juga mampu untuk mengurangi jumlah kuman Kolonisasi jumlah kuman Yang ada pada luka tersebut Terus yang ke Yang keberapa ini ya Yang kesekian Peralatannya akan kita pakai Cairan infus Untuk pembersihan luka Jadi misalkan teman-teman Susah mencari cara infus Untuk pembersihan luka Teman-teman bisa pakai Bahan di sekitar Kalian semua Kalau rumahnya Di desa Bisa pakai Rebusan daun jambu Atau daun siri Setelah menidih Didinginkan ya Didinginkan Baru kita pakai Untuk perawatan luka Seperti itu Jadi Sebenarnya Tidak ribet sih teman-teman Kalau kita tahu Apa yang harus kita siapkan Selanjutnya Kita pakai bantal Kaki pasen ya Biar pasennya nyaman Untuk sebagai Alas kaki pasen Oke langsung saja Kita simulasikan Oke teman-teman Yang pertama Kita akan mencampurkan Sabun ya Biar berpusat Semakin berpusat Semakin nanti Akan memberikan efek Panggit juga Kita campurkan air Dan ini Biasanya Banyak ini Rumah sakit Namanya Ini Transophic Jadi untuk Memudahkan kita Untuk memudahkan kita Apa namanya Perawatan luka ya Jadi Tidak harus dicolok-colok Gimana Kan tampilannya Cairan infus ini Banyak sekali ya Jadi Kalau Pas yang ada Taritnya seperti ini Kita pakai Transophic Saja Lebih Apa yang Simple ya Ini Kita masukkan Rasa Setelah itu Kita campur Oh iya Tadi peralatannya Ada yang lupa Satu Kita membutuhkan Bagi Atau nampan Nampan Buat Wadah Buat Wadah Pas Kita Perawatan Luka Oke Menurut sekalian Kita akan Melakukan Demo Ini bukan Demo masak Tapi demo Pencucian Luka Disini Saya pakai Kaki saya Sendiri Jadi Memangnya Ada luka Pasien Misalkan Misalkan Ibu jari Yang harus Kita Berisikan Yang mana Atau Yang harus Kita cuci Yang mana Semuanya Sampai patah sini Semuanya Karena apa Karena Pada saat Pembersihan Luka Atau Perawatan Luka Itu adalah Kesempatan Emas Untuk Mencuci Atau Memberikan Sabun Pada Semuanya Karena Gini Pada Kondisi Sudah Ditutup Ditutup Dengan Salep Dengan Obat Topikal Ini kan Tidak Boleh Kena Air Jadi Kalau Kena Air Nanti Obat Atau Efek Obat Akan Isis Akan Mati Jadi Mumpung Ada Kesempatan Dibuka Lukanya Umpama Lukanya Cuma Sedikit Harus Kita Cuci Semua Untuk Apa Ya Itu Tadi Kesempatan Kita Untuk Membuka Atau Kena Air Ya Pada Kondisi Atau Pada Saat Kita Membersihkan Luka Semuanya Harus Kita Bersihkan Jadi Tidak Cuma Yang Ada Lukanya Saja Semuanya Sambil Kita Berikan Pijatan Kecil Yang Tujuannya Untuk Melancarkan Pumbu Darah Semakin Pumbu Darah Lancar Penyembuhan Luka Juga Akan Terfasilitasi Dengan Baik Jadi Sebagai Perawat Luka Ini Tidak Hanya Merawat Aja Sekalian Nyalon Ya Apa Namanya Food Spa Jadi Kita Bukan Pijatan Kecil Biar Pasinnya Juga Merasa Nyaman Dan Relax Kalau Pasinnya Sudah Nyaman Dan Relax Otomatis Stressor Pasin Juga Akan Berkurang Semakin Hita Sebagai Perawat Ini Cici Kepada Pasin Semakin Kita Agak Risih Kepada Pasin Pasin Juga Kepada Pikir Malah Lalu Perawat Ya Gila Komone Keluarga Aku Biasai Tau Luka Aja Cici Apalagi Yang Tidak Pernah Tau Luka Seperti Itu Jadi Kita Juga Harus Menjaga Stasernya Pasin Juga Nyaman Yang Yang Penting Kita Kita Memakai APD Teman Teman Jadi Semuanya Cian Buka Cian Buka Harus Semuanya Kalau Umpama Ada Nanah Atau Ada Rongga Ada Undermining Disini Harus Kita Turut Seperti Ini Nah Biar Apa Nanahnya Keluar Semua Seperti Itu Kalau Ada Gua Ada Rongga Kita Turut Kita Urut Ya Kita Urut Biar Nanahnya Keluar Semua Dengan Harapan Semakin Banyak Nanah Yang Keluar Berarti Semakin Banyak Juga Kuman Yang Keluar Semakin Nanahnya Masih Ada Di Dalam Atau Nandun Istilahnya Nandun Kuman Kuman Itu Akan Meninggalkan Luka Tidak Bisa Mofon Dari Luka Jadi Sebelum Kita Konsentrasi Pada Penyembuhan Luka Langkah Baiknya Kita Memikirkan Bagaimana Kita Memfasilitasi Luka Itu Dari Awal Dari Proses Penyabunan Pengendalian Apa Namanya Pada Proses Inflamasi Infeksinya Harus Terkendali Dulu Baru Kita Siapkan Untuk Penyembuhan Kalau Infeksinya Masih Apa Namanya Masih Parah Infeksinya Masih Ada Akan Susah Sekali Untuk Proses Selanjutnya Jadi Proses Awal Itu Harus Kita Pikirkan Dengan Baik Setelah Dirasa Cukup Kita Bilas Ya Teman Teman Ya Kita Bilas Selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton